Ini adalah pertempuran paling mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kekuatan Master Aliansi sebanding dengan Raja Iblis. Aku khawatir pertempuran ini tidak akan berakhir dengan mudah. Aku dengar Raja Iblis memiliki tubuh abadi. Bisakah Master Aliansi mengalahkannya? Para penonton berdiskusi dengan Ngeri. Mereka menatap Deatmech di langit tanpa berkedip karena Ngeri. Feng Wuchen dan Raja Iblis sangat cepat. Mata telanjang tidak bisa mengikuti mereka. Penonton hanya bisa merasakan bentrokan dahsyat dan ledakan yang menggemparkan bumi. Bahkan Long Tianzan dan Wild Leopard tidak dapat melihat sosok mereka. Kecepatannya terlalu mengerikan. Tidak diketahui berapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ledakan. Pertarungan tangan kosong yang intens berlangsung selama lima menit penuh. Akhirnya, setelah serangan telapak tangan, kedua belah pihak mundur. Deatmech dengan intensitas tinggi pasti akan menghabiskan banyak energi. Namun, Feng Wuchen dan Raja Iblis sepertinya tidak terengah-engah sama sekali. Seolah-olah mereka baru saja melakukan pemanasan. Feng Wuchen, Raja Iblis ini memiliki tubuh yang abadi. Bahkan jika kamu menghabiskan seluruh energimu, kamu tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Raja Iblis ini, kata Raja Iblis dengan bangga. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi abu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Itu tergantung pada kemampuanmu, kata Raja Iblis sambil tersenyum sinis. Energi hitam yang menakutkan dan terkondensasi di tangannya. Gemuruh. Energi mengerikan itu justru menarik petir. Suara guntur bergema di seluruh benua. Naga petir berkedip terus-menerus. Tekanan yang sangat merusak menyebabkan banyak petani terjatuh. Seolah-olah gravitasi telah meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Seni Iblis. Telapak tangan Iblis tanpa batas. Raja Iblis mengatupkan kedua tangannya dan dengan paksa menekan dua energi hitam yang terkondensasi. Dia menyempurnakan energi yang lebih menakutkan. Akhirnya, dia berteriak dan melancarkan serangan telapak tangan. Desir. Berdengung. Raja Iblis melancarkan serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan hitam besar jatuh dari langit. Itu penuh dengan misteri dan teror. Ukurannya sudah sangat mengerikan. Energi destruktifnya tidak dapat dihentikan. Seni Iblis ras Iblis sama kuatnya dengan seni abadi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi dengan keterampilan bela diri tingkat bumi atau surga. Oleh karena itu, serangan telapak tangan Raja Iblis tidak dapat diremehkan oleh Feng Wuchen. Seni Abadi. Tinju Naga Ilahi Purba. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi dao surgawinya, cahaya kemasan menyala, dan kekuatan tirani dan menakutkan terkondensasi di tinjunya, menyerang cetakan telapak tangan hitam besar. Bum-bum-bum. Berdengung. Tinju Feng Wuchen melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Puluhan ribu pukulan dilancarkan secara berurutan. Cetakan telapak tangan hitam yang pecah sebenarnya diblokir oleh Feng Wuchen. Ia tidak dapat bergerak maju bahkan setengah inci dan bahkan terlempar ke belakang. Kekuatannya sedang dilahap. Kekuatan primordialnya sedang melahap kekuatanku. Feng Wuchen berpikir. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Aku telah melihat tinju dewa naga abadi. Bahkan jika kamu lebih kuat dari Long Tianshan, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Raja Iblis berkata dengan nada menghina. Oh, apakah begitu? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Bum-bum-bum. Berdengung. Dengan pemboman Feng Wuchen yang heboh, retakan mulai muncul pada cetakan telapak tangan hitam besar itu. Retakan itu menyebar dengan cepat, dan kekosongan itu berguncang dan meledak terus-menerus. Kekuatan ilahinya sangat kejam. Kekuatan dominasi tidak bisa menekannya sama sekali, kata Raja Iblis sambil mengerutkan kening. Dia sekali lagi terkagum-kagum dengan teror kekuatan ilahi. Ledakan. Saat retakan menyebar dengan cepat, Feng Wuchen tiba-tiba melonjak ke langit seperti sambaran petir emas. Energi mengerikan terkondensasi di tinjunya, dan auranya sangat mengerikan. Ledakan. Retakan. Feng Wuchen, yang melonjak ke langit, sepertinya memiliki momentum seperti petir. Cahaya kemasan dengan ganas menembus cetakan telapak tangan hitam besar. Dengan ledakan, telapak tangan Raja Iblis hancur berkeping-keping. Hai. Melihat pemandangan yang menakutkan dan spektakuler ini, semua orang hanya bisa terkesiap. Ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Sarung Tangan Tinju Dewa Naga Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan senjata ilahi, Sarung Tangan Tinju Dewa Naga. Saat senjata ilahi muncul, aura Feng Wuchen melonjak dan menjadi lebih menakutkan. Senjata ilahi tingkat sembilan, Raja Iblis mengerutkan kening lagi dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kekuatan Feng Wuchen sangat tirani, dan sekarang dia mengeluarkan senjata ilahi, Raja Iblis tidak berani meremehkannya. Senjata ilahi tingkat sembilan, Aliansi Master sudah mencapai level sembilan. Ekspresi Wang Jiuchong berubah drastis. Dia sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata ilahi tingkat sembilan. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Masyarakat ketakutan. Teleportasi. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi lagi. Sosok Feng Wuchen muncul di hadapan Raja Iblis dengan cara yang sangat aneh dan misterius. Tinjunya mengandung kekuatan tirani dan menakutkan dan tanpa ampun menghantam Raja Iblis. Teleportasi. Hati Raja Iblis bergetar. Kekuatan ini membuat Raja Iblis merasakan sedikit ancaman. Ledakan. Deng. Dengungan. Tinju Feng Wuchen membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Raja Iblis secara naluriah memblokir dengan tangannya. Dengan ledakan, kekuatan tirani membuat Raja Iblis terbang. Kekuatan tirani yang digulirkan menciptakan kekosongan di dalam kehampaan. Tuan Raja Iblis. Blut dimendan ketiga jiwa bahkan lebih panik. Jika Raja Iblis dikalahkan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Tuan Raja Iblis sebenarnya tidak bisa memblokir kekuatan Feng Wuchen. Apa yang harus kita lakukan? Iblis kuat dari ras iblis bertanya dengan ketakutan. Diam. Motianyan meraung ke arah orang itu, membuatnya takut hingga segera menutup mulutnya. Raja Iblis, yang berada dalam kondisi bertahan, masih terlempar. Dari sini terlihat betapa kuatnya tinju Feng Wuchen. Kombinasi kekuatan ilahi dan senjata ilahi memang telah meningkatkan kekuatanmu cukup banyak. Sayangnya, itu masih tidak dapat melukai Raja Iblis ini. Di kejauhan, Raja Iblis perlahan meletakkan tangannya dengan sedikit senyuman jahat. Senyuman jahat Raja Iblis membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kamu banyak bicara omong kosong. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia segera mengulurkan jarinya dan mengaitkannya ke Raja Iblis, memprovokasi dia, keluarkan senjata iblismu dan serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Aku tidak peduli dengan kekuatanmu saat ini. Provokasi Feng Wuchen sangat efektif. Sebagai ahli tertinggi dari ras iblis, Raja Iblis belum pernah bertemu orang seperti Feng Wuchen yang memprovokasi dia dengan begitu arogan. Ini merupakan penghinaan baginya. Bukankah bocah ini terlalu sombong? Dia benar-benar berani meremehkan Raja Iblis. Kata kera iblis bermata tiga dengan kaget. Macan tutul liar berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak sombong, tapi sengaja membuat marah Raja Iblis agar Raja Iblis mengungkapkan kekurangannya. Gelombang kemarahan melonjak dari tubuh Raja Iblis, dan niat membunuh dingin yang menggigit keluar tanpa ampun. Armor Ilahi Iblis Surgawi, Raja Iblis dengan dingin mendengus dan mengeluarkan Divine Armor dari ras iblis. Aura jahat menggetarkan jiwa, dan kekuatan Raja Iblis juga meningkat. Kekuatan pertahanan Divine Armor benar-benar menakutkan. Dela Iblis Surgawi jatuh. 1062. Artefak Ilahi lainnya, kekuatan Raja Iblis meningkat lagi. Sungguh mengerikan, sejauh mana dia meningkatkan kekuatannya. Pertempuran mengerikan tadi bukanlah kekuatan penuh Raja Iblis. Melihat Raja Iblis dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan tempurnya, kerumunan orang ketakutan. Bahkan jiwa mereka ketakutan setengah mati. Saat kita bertarung dengan Raja Iblis, aku khawatir dia bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya. Macan tutul liar mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi Long Tianzan sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Semakin Raja Iblis meledak dengan kekuatan yang menakutkan, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia merasa Raja Iblis tidak menganggapnya serius sama sekali. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bahkan aku merasa terancam. Apakah ini kekuatan seseorang yang setengah langkah menuju alam dewa sejati? Merasakan kekuatan mengerikan dari Raja Iblis, Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Ekspresinya berubah menjadi serius. Karena kamu ingin melihat kekuatan penuh Raja Iblis ini, Raja Iblis ini akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memberitahumu bahwa jarak di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan suci. Raja Iblis berkata dengan dingin. Nada suaranya menjadi lebih dingin. Auranya begitu kuat hingga menekan kerumunan. Itu menyesakan. Hal yang paling menakutkan adalah aura pembunuh Raja Iblis. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sambil berpikir, kilin battle armor muncul. Sepasang sayap hitam memanjang dari punggung Feng Wu Chen. Artefak ilahi lainnya muncul. Aura Feng Wu Chen kembali meningkat tajam. Pertarungan sesungguhnya sampai mati akan segera dimulai. Feng Wu Chen tidak berani menahan diri. Bas, bas. Kekuatan surgawi dao surgawi telah diaktifkan sepenuhnya. Aura yang melonjak meningkat tajam. Kekuatan suci yang sombong itu seperti naga banjir yang muncul dari laut. Cahaya keemasan yang cemerlang membubung ke langit. Aura Feng Wu Chen kembali meningkat tajam. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia mendekati Raja Iblis. Aura Feng Wu Chen juga meningkat. Para ahli iblis sangat ketakutan. Kakak Feng juga akan menggunakan kekuatan penuhnya. Liu Qing yang sangat bersemangat dan gugup. Feng Wu Chen memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah membangkitkan kekuatan sucinya, kekuatannya juga sangat menakutkan. Harimau pemakan surga ketakutan tetapi juga bersemangat. Aura Feng Wu Chen meningkat dengan cepat. Dengan cepat mendekati aura Raja Iblis, dan aura itu masih terus meningkat. Untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam waktu setengah tahun, dia sungguh tidak sederhana. Raja Iblis diam-diam kagum. Dia ingin mendapatkan kekuatan ilahi lebih banyak lagi. Ayo, bertarung sampai mati. Feng Wu Chen berteriak keras, kekuatannya melonjak. Ledakan. Feng Wu Chen melangkah ke udara dan mengepakkan sayapnya. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan menghilang dalam sekejap. Desir, desir. Dengan kecepatan yang mencengangkan, Feng Wu Chen mengelilingi Raja Iblis, memadatkan sepuluh bayangan setelahnya yang tampak seperti klon. Pada saat yang sama, dia meninju. Bayangan yang terkondensasi dengan kecepatan yang mengerikan begitu nyata sehingga mustahil untuk membedakannya. Huff, trik remeh, kata Raja Iblis dengan nada menghina, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ledakan. Berdengung. Tinju Feng Wu Chen mendarat, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Sayangnya, itu diblokir oleh penghalang hitam, dan kekuatan tirani dan ganas tersapu tanpa terkendali. Ini adalah pesona terkuat Raja Iblis Pesona Iblis Surgawi. Pesona Iblis Surgawi. Hati Feng Wu Chen mencelos. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak mampu menembus Pesona Iblis Surgawi Raja Iblis. Huff, jangan meremehkan Pesona Iblis Surgawi Raja Iblis ini. Ini adalah salah satu pesona terkuat di era primordial. Raja Iblis tertawa sinis, menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Apakah begitu? Feng Wu Chen tidak mempercayai ini, dia mengangkat tinjunya dan hendak meninju lagi. Ledakan. Mata Raja Iblis tiba-tiba melebar, dan kekuatan mengerikan langsung meletus. Dengan suara ledakan, Feng Wu Chen terlempar. Desir, desir. Feng Wu Chen, yang dikirim terbang, dengan santai melancarkan beberapa serangan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan tirani menerobos udara. Menghancurkan. Raja Iblis menjerit dingin, dan selusin cetakan telapak tangan tirani yang melayang benar-benar menghilang ke udara. Inilah kekuatan ketiadaan. Feng Wu Chen terkejut. Merasakan ekspresi heran Feng Wu Chen, Raja Iblis tertawa sinis, sepertinya kamu mengenali kekuatan ketiadaan. Raja Iblis ini dapat mengendalikan kekuatan sepuluh kekuatan primordial. Gemuruh. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan dalam kehampaan yang gelap, lebih dari selusin sambaran petir yang menakutkan tiba-tiba menyambar, sangat menakutkan. Feng Wu Chen mengeksekusi bayangan Dewa Naga, sosoknya terus bergoyang, menghindari serangan petir. Kekuatan hukuman ilahi, Feng Wu Chen sedikit mengernyit, ini adalah kekuatannya sebelumnya, dan Feng Wu Chen paling mengenalnya. Ketika kekuatan primordial dilepaskan dari tangan Raja Iblis, itu sangat menakutkan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah itu, Raja Iblis melepaskan kekuatan setiap kekuatan primordial, tapi itu tidak membahayakan Feng Wu Chen. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan primordial, di hadapan kekuatan suci, mereka tetaplah sampah. Kekuatan primordial ini bukanlah ancaman bagimu, tapi kekuatan waktu belum tentu sama. Betapapun kuatnya kekuatan suci, mereka tetap dibatasi oleh waktu, bukan? Raja Iblis tertawa sinis, dan saat dia berbicara, sosoknya sudah menghilang ke udara. Tidak baik, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia juga menebak bahwa langkah Raja Iblis selanjutnya adalah kekuatan dunia. Tetapi saat Feng Wu Chen bereaksi, semuanya sudah terlambat. Sosok Feng Wu Chen yang ingin menghindar langsung berhenti. Tidak, harus dikatakan bahwa gerakannya menjadi ratusan kali lebih lambat. Oh tidak, itu adalah kekuatan waktu. Ekspresi Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Ledakan. Waktu hanya berhenti sesaat, dan Feng Wu Chen sudah pulih. Namun detik inilah yang mengubah hasilnya. Raja Iblis muncul dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke dada Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan itu membuat Feng Wu Chen terbang. Berengsek, kekuatan Raja Iblis berada di atas kekuatanku. Bahkan kekuatan ilahi dari jalan surgawi tidak dapat mematahkan kekuatan waktu. Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Feng Wu Chen, kamu pasti akan kalah. Raja Iblis tertawa sinis, matanya sedikit menyipit, dan sosoknya muncul lagi. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao sangat khawatir. Dia meraih tangan Xiao Qing Qing, dan matanya yang indah berkaca-kaca. Ini merepotkan. Jika kekuatan waktu dikendalikan oleh Raja Iblis, kepala balai tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya? Cepat pikirkan cara, kata Kaisar Merah dengan cemas. Feng Tianhun berkata dengan cemas, setelah terjebak oleh kekuatan waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki kekuatan ilahi, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Rengsek! Pada saat ini, Ye Tianwei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Long Tianzan berkata dengan muram, dalam menghadapi kekuatan waktu, kita semua tidak berdaya. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki kekuatan melakukan serangan balik, dan mereka akhirnya melihat harapan. Namun, di saat krusial, terjadi masalah. Di bawah batasan kekuatan waktu, bahkan jika Feng Wu Chen memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis, dia tidak dapat mengalahkannya. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh dari surga ke neraka. Mereka merasa sangat tidak nyaman, dan tidak ada yang bisa menerima hal ini. 1063. Suara yang tiba-tiba terngiang di benaknya membuat Feng Wu Chen sangat gembira. Penguasa cincin tahun, Feng Wu Chen bertanya, apakah Anda punya ide? Tuan, aku bisa menyerap kekuatan waktu. Dengan cara ini, kekuatan waktu Raja Iblis tidak akan efektif melawanmu, kata penguasa cincin tahun. Sangat bagus. Feng Wu Chen sangat gembira. Bahkan tanpa kekuatan waktu, penguasa cincin tahun dahulu kala masih memiliki efek tertentu. Setidaknya, ini dapat membantu Feng Wu Chen memecahkan masalah paling menyusahkan di saat genting. Tubuh fisik yang sangat kuat. Telapak tangan itu sebenarnya tidak melukaimu, kata Raja Iblis dengan terkejut. Kekuatan tubuh fisik Feng Wu Chen sekali lagi menyegarkan perkiraan Raja Iblis. Harus diketahui bahwa serangan telapak tangan tadi adalah serangan kekuatan penuh Raja Iblis. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekuatan mengerikan seperti itu tetap tidak membahayakan Feng Wu Chen. Namun, berapa banyak lagi telapak tangan yang bisa kamu ambil? Raja Iblis tidak khawatir sama sekali. Dia sangat cepat sehingga dia muncul di depan Feng Wu Chen dalam sekejap mata. Kekuatan waktu dilepaskan sesuka hati. Raja Iblis mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke Feng Wu Chen. Dengan kekuatan waktu yang menjebak Feng Wu Chen, Raja Iblis tidak khawatir Feng Wu Chen bisa menghindar. Namun, saat Raja Iblis menyerang, dia melihat seringai berbahaya di wajah Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis terkejut. Itu benar, Feng Wu Chen sedang bergerak. Kekuatan waktu telah kehilangan pengaruhnya. Ledakan. Feng Wu Chen meninju dengan keras. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan menghantam dada Raja Iblis dan mengirimnya terbang sejauh 10.000 meter di bawah tatapan kaget Raja Iblis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan waktu tidak menjebaknya? Mungkinkah itu kekuatan ilahi? Raja Iblis sangat bingung. Kekuatan waktu telah kehilangan pengaruhnya. Ekspresi Long Tianzan dan yang lainnya berubah. Mereka mengira Feng Wu Chen telah tamat, tetapi tidak ada yang menyangka Feng Wu Chen dapat melakukan serangan balik pada saat genting ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Tidak, kekuatan waktu diserap dalam sekejap, itu jelas bukan masalah dengan kekuatan dewa. Raja Iblis sedikit mengernyit, lalu ekspresinya berubah drastis saat dia berpikir, ini cincin tahun yang tak terlupakan. Merasakan ekspresi Raja Iblis, Feng Wu Chen mencibir, sepertinya tebakanmu benar. Dikatakan bahwa cincin tahun abadi sangat kuat. Setelah disuntik dengan kekuatan waktu, cincin tahun abadi bahkan dapat membalikkan waktu. Setelah Raja Iblis ini membunuhmu, aku akan menggunakan cincin tahun untuk membalikkan waktu dan melihat apakah aku dapat menghidupkanmu kembali. Kata Raja Iblis dengan dingin. Ilusi jiwa naga. Feng Wu Chen mengatupkan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan surgawi dao surgawinya. Akhirnya dia berteriak. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi yang membawa aura tertinggi dan mulia bergema di seluruh area dengan aura yang agung. Seekor naga emas besar membubung ke langit dari kepala Feng Wu Chen. Itu berubah menjadi tubuh sebenarnya dari dewa naga yang panjangnya puluhan ribu kaki. Tubuhnya yang besar berputar dan melindungi Feng Wu Chen di dalamnya. Naga emas besar itu tampak sangat mendominasi dan mempesona dalam kehampaan yang gelap. Auranya yang menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Naga emas besar ini benar-benar berbeda dari dewa naga yang telah dipadatkan Feng Wu Chen sebelumnya. Yang sebelumnya terbuat dari energi. Meski yang sekarang juga terkondensasi dari energi, ia terlihat persis sama dengan dewa naga asli. Kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Semua orang memandang naga emas besar di langit dengan kaget. Semua orang bisa merasakan kekuatan pertahanan naga emas yang menakutkan. Tubuh fisik Feng Wu Chen sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah menggunakan ilusi jiwa naga iblis ilahi, kekuatan pertahanannya telah meningkat puluhan kali lipat. Siapa yang bisa menyakitinya sekarang? Perwujudan naga asli, Long Tianzan terkejut. Dewa naga yang terkondensasi dari energi terlihat seperti asli. Yan Long dan anggota klan naga lainnya terkejut. Apakah ini tubuh asli klan naga? Semua orang di aliansi dewa naga terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Naga emas besar itu penuh pencegahan. Siapapun yang melihatnya pasti merasa takut. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri dengan kekuatanmu? Silakan dan coba, Feng Wu Chen mencibir dan memandang Raja Iblis dengan mengejek. Di saat yang sama, dia dengan arogan mengaitkan jarinya. Melihat ini, Raja Iblis sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya dan mengatupkan keempat jarinya, mengarahkan jari telunjuknya ke Feng Wu Chen. Desir Dengeng Dengungan Sinar energi hitam yang menakutkan ditembakan dengan ledakan sonic yang memekatkan telinga. Ia bergegas menuju naga emas besar secepat kilat. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar hebat. Ledakan Dengeng Dengungan Energi mengerikan menghantam naga emas itu. Dengan ledakan, permukaan naga emas bersinar dengan cahaya kemasan. Energi mengerikan itu menghilang seketika. Ia tidak bisa menggerakkan naga emas sama sekali. Pertahanannya sangat kuat, bahkan Raja Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa, kata Blood Devil kaget. Dia kehilangan ketenangannya. Bagaimana ini mungkin, seru ketiga jiwa itu secara bersamaan. Mereka terkejut dan ketakutan. Jika kekuatan mengerikan seperti itu tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wu Chen, bukankah Raja Iblis tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen? Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, hati para ahli ras iblis diliputi kekhawatiran. Di sisi lain, aliansi dewa naga dan klan naga sangat gembira. Liu Qingyang, Ye Tianwei, dan yang lainnya tertawa gembira dan bersorak keras. Hanya itu yang kamu punya. Kamu meremehkan pembelaanku, bukan? Feng Wu Chen mencibir. Dia sedikit mengangkat dagunya dan tampak bangga. Pertahananmu memang di luar imajinasiku. Ekspresi Raja Iblis tidak berubah. Dia tersenyum jahat dan berkata, sayang sekali sekuat apapun pertahananmu, tidak ada gunanya. Apakah kamu akan bersembunyi di dalam dan tidak keluar? Huff, buka matamu dan lihatlah. Feng Wu Chen mencibir. Sambil berpikir, naga emas itu menghilang seketika. Dengan pemikiran lain, naga emas itu muncul lagi dari udara tipis dan menghilang lagi. Feng Wu Chen dapat memadatkan ilusi jiwa naga Gadvin sesuka hati. Itu muncul saat dia menginginkannya dan menghilang saat dia menginginkannya. Hentikan omong kosong itu. Ayo bertarung sampai mati. Jangan buang waktu lagi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Dia menembak dengan ganas dengan kecepatan yang mencengangkan dan dengan aura yang mengerikan. Bibir Raja Iblis melengkung membentuk lengkungan berbahaya yang tidak terlihat. Tidak mau kalah, dia bergegas keluar. Feng Wu Chen, tahukah kamu kekuatan Armageddon? Raja Iblis bertanya dengan senyuman jahat. Sosoknya langsung berubah menjadi puluhan doppelganger, mengelilingi Feng Wu Chen dalam sekejap mata. Penjara setan. Raja Iblis membentuk segel dengan satu tangan dan memasang segel untuk menjebak Feng Wu Chen, menyebabkan Feng Wu Chen tidak bisa bergerak. Mendengar ini, ekspresi Feng Wu Chen menjadi gelap. Kekuatan Armageddon dapat melahap energi. Apakah dia ingin melahap kekuatan suci saya? Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana kekuatan ilahi Dao Surgawi adalah kekuatan ilahi terkuat, Feng Wu Chen merasa lega. Bagaimana kamu bisa memahami kekuatan-kekuatan ilahi Surgawi Dao? Feng Wu Chen menyombongkan diri. Lusinan doppelganger mengaktifkan kekuatan Armageddon pada saat yang sama dan menyerang tanpa ampun. Lusinan energi emas yang menakutkan mengalir menuju Feng Wu Chen. Raja Iblis benar-benar bermaksud untuk melahap kekuatan suci Feng Wu Chen. 1064. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi Dao Surgawi diaktifkan, dan perisai energi emas terbentuk di permukaan tubuh Feng Wu Chen. Energi yang sangat mengerikan menyapu, mengguncang langit dan bumi. Agak mengintimidasi. Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali dan membiarkan klon Raja Iblis menyerang. Anak ini sangat percaya diri. Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali, Raja Iblis tidak bisa menahan cemberutnya lagi. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Lusinan energi mengerikan meledak di perisai emas Feng Wu Chen pada waktu yang hampir bersamaan dan membombardirnya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan pemusnahan dunia digunakan untuk melahap kekuatan suci Feng Wu Chen. Riak energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan suci Anda. Raja Iblis berpikir dengan kejam dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan melahapnya. Tapi saat dia mengatakan itu, wajahnya berubah drastis saat dia berseru, pasukan pemusnahan dunia malah dilahap. Tidak, kekuatan pemusnahan dunia sedang menghilang. Kekuatan sucinya dapat menghancurkan kekuatan abadi. Raja Iblis terkejut dan dengan cepat menarik pasukan pemusnahan dunia, takut pasukan itu akan hancur total. Setelah kekuatan pemusnahan dunia dihancurkan, hal itu mungkin menyebabkan kekuatan abadi runtuh. Dengan kata lain, kekuatan penguasa mungkin tercerai-berai. Tapi untungnya, Raja Iblis menarik pasukan pemusnahan dunia tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kekuatan ilahi Dao Surgawi dari Master Aliansi sangat mendominasi. Kekuatan abadi tidak dapat melahapnya sama sekali, kata Yun Yuzi kaget saat wajah pucatnya menegang. Ketika riak energi yang menakutkan menghilang, perisai emas yang dibentuk oleh Feng Wuchen tidak rusak sama sekali, dan Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Kekuatan imemorial belaka ingin melawan kekuatan suciku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Feng Wuchen mengejek dan menatap Raja Iblis dengan tatapan mengejek. Raja Iblis melihat telapak tangannya dan memasang ekspresi jelek. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin dan berkata, kalau begitu, Raja Iblis ini akan menunjukkan kepadamu kekuatan setelah penggabungan kekuatan baru dan kekuatan alam dewa sejati. Teruskan, Feng Wuchen mengangkat bahunya. Feng Wuchen sangat percaya diri. Kombinasi energi baru dan energi alam dewa sejati sungguh luar biasa. Long Tianzan mengerutkan kening dalam-dalam karena dia sangat khawatir. Mungkin kita tidak cukup tahu tentang kekuatan dewa, kata Matt Leopold. Kera Iblis bermata tiga berkata dengan nada mengejek, saya merasa kekuatan suci Feng Wuchen lebih kuat. Bagaimana kekuatan ras dewa dibandingkan dengan kekuatan fana? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Raja Iblis, dia juga tidak bisa mematahkan pertahanan kakak Feng. Liu Qingyang berkata dengan ekspresi puas. Berdengung. Saat dia berbicara, Raja Iblis telah mengaktifkan dua kekuatan menakutkan pada saat yang bersamaan. Tangan kanannya adalah kekuatan aturan, dan tangan kirinya adalah kekuatan tahap dewa sejati. Kedua energi mengerikan itu didorong hingga batasnya. Gelombang kejut yang mengerikan melonjak tanpa terkendali. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran dari jauh mundur dengan ketakutan, menjauhkan diri dari keduanya. Pada saat berikutnya, Raja Iblis menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan paksa menyatukan dua energi penghancur itu. Cahaya yang sangat menyilaukan meledak, dan di ruang yang suram, energi emas gelap sangat menyilaukan. Berdengung. Dalam waktu singkat, energi jahat yang lebih mengerikan dan ganas menyebar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kekuatan panggung dewa sejati, Feng Wuchen sedikit mengernyit, dia tidak berani meremehkannya. Aura Raja Iblis melonjak dengan cepat, dan itu telah melampaui Feng Wuchen. Pada saat yang sama, ada tanda-tanda samar bahwa dia berhasil menembus tahap dewa sejati. Feng Wuchen harus menghentikan Raja Iblis. Energi ini terlalu mengerikan. Sungguh tidak terbayangkan, kata Feng Tianhun dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Sudah terlambat, Ling Muyun mengerutkan kening. Mereka tidak berdaya untuk ikut campur dan hanya bisa percaya pada Feng Wuchen. Aura Raja Iblis melonjak hingga puncaknya. Ini adalah kondisi puncak Raja Iblis. Feng Wuchen, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Namun, aku jamin kamu juga akan menjadi yang terakhir. Raja Iblis berkata dengan dingin. Penampilannya yang garang sangat menakutkan. Mungkin, Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Dia juga mengaktifkan energi langitnya. Aura Feng Wuchen kembali melonjak. Aura destruktif membuat semua orang bergidik. Berdengung. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang dewa naga tertinggi muncul begitu saja. Itu juga merupakan artefak ilahi tingkat 9. Begitu artefak ilahi muncul, aura Feng Wuchen melonjak lagi. Energi destruktif yang mendominasi menghancurkan kehampaan. Feng Wuchen memegang erat pedang dewa naga di tangan kanannya dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia agung dan mendominasi. Aura seorang ahli terlihat jelas. Feng Wuchen juga berada dalam kondisi puncaknya. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Perubahan yang dilakukan oleh dewa absolut tidak ada habisnya. Darah dewa-dewa daluo menodai jubahku. Jalur eksekusi abadi, pembantaian abadi, pedang abadi memancarkan cahaya merah kemana-mana. Dua kalimat ini muncul di benak Feng Wuchen. Ini adalah teknik pedang pagoda 9 kosmos. Feng Wuchen belum sepenuhnya memahaminya. Sayang sekali, Feng Wuchen kecewa. Sekarang dia telah melawan Raja Iblis sampai mati, dia masih belum memahami teknik pedangnya. Ledakan Feng Wuchen tidak terlalu banyak berpikir. Dia memimpin dan menembak dengan pedang dewa naga. Kecepatannya yang mengerikan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia melintas dan menghilang dengan ledakan keras. Niat pedang yang mengerikan itu begitu menakutkan hingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Feng Wuchen menembak dengan kekuatan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Niat pedangnya menggetarkan jiwa, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menolaknya. Penghalang setan surgawi, Raja Iblis berkata dengan dingin. Penghalang energi hitam terkondensasi di permukaan tubuhnya. Ding, ding, berdengung. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah melancarkan serangan tanpa ampun terhadap Raja Iblis. Kecepatannya terlalu cepat, dan sosoknya tidak terlihat. Hanya pancaran cahaya kemasan dan pancaran energi yang terlihat dari tabrakan tersebut. Jangan sia-siakan energimu. Kekuatan Raja Iblis ini berada di atas kekuatanmu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucimu, lupakan saja tentang menghancurkan penghalang Iblis surgawi Raja Iblis ini. Raja Iblis berkata dengan nada meremehkan. Dia sangat percaya diri dengan Heavenly Demon Barrier miliknya. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir, karena saya tidak dapat mematahkannya dengan 80 persen kekuatan saya, maka saya akan mencoba dengan 100 persen kekuatan saya. Apa? 100 persen dari kekuatanmu? Ekspresi Raja Iblis berubah. Teknik pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Dia menyalurkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam pedang Dewa Naga. Tubuh pedang bersinar dengan cahaya kemasan dan dipenuhi dengan energi pedang penghancur yang tak tertandingi. Huff. Kekuatan teknik pedang peringkat bumi. Apakah kamu mengolok-olok Raja Iblis ini? Raja Iblis berkata dengan dingin. Matanya menyipit saat niat membunuh meledak. Ledakan. Kaca. Berdengung. Feng Wuchen tidak ragu-ragu sama sekali. Dia dengan kejam menebasnya dengan pedang Dewa Naga. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Pesona Iblis surgawi retak, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di sana. Hanya dengan satu tebasan, kekuatan tirani dari sinar pedang menghancurkan penghalang Iblis surgawi yang dibanggakan Raja Iblis. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu untuk menghancurkan penghalang Iblis surgawi Raja Iblis ini. Raja Iblis terkejut. Feng Wuchen benar-benar menghancurkan penghalang Iblis surgawi milik Raja Iblis dengan satu tebasan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? 1065. Sepertinya aku terlalu berat tangan. Tidak, menurutku pesona Iblis surgawimu terlalu lemah. Feng Wuchen memandang Raja Iblis dengan ekspresi mengejek. Hanya kekuatan satu serangan pedang yang dengan mudah mematahkan pesona Iblis surgawi. Feng Wuchen sendiri tidak percaya bahwa kekuatan penuh dari kekuatan ilahi hukum surgawi bisa begitu kejam. Wajah Raja Iblis begitu suram hingga hampir meneteskan air. Saat pesona Iblis surgawi pecah, Raja Iblis tidak bisa menahan perasaan takut. Huh, Raja Iblis dengan dingin mendengus saat kekuatan mengerikan melonjak. Pesona Iblis surgawi yang rusak sembuh sekali lagi. Melihat ini, Feng Wuchen mencibir, tidak ada gunanya. Pesona Iblis surgawimu jauh lebih rendah daripada ilusi dewa dan jiwa naga Iblisku. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, kamu tidak bisa memberitahuku bahwa hanya ini yang dapat kamu lakukan setelah menggabungkan kekuatanmu, bukan? Mendengar kata-kata Feng Wuchen yang arogan dan menghina, wajah Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Kemarahan yang mengerikan melonjak ke dalam hatinya saat dia memandang Feng Wuchen dengan niat membunuh. Sebagai makhluk tertinggi dari ras Iblis, kapan Raja Iblis pernah dipandang rendah seperti ini? Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Haha, Raja Iblis yang marah sangat marah hingga dia benar-benar tertawa. Dia menengadakan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, tawa yang buas dan tak terkendali. Tawa Raja Iblis yang tak terkendali membuat semua orang panik, dan perasaan tidak nyaman muncul di hati mereka. Siapapun dapat merasakan bahwa Raja Iblis sangat marah oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen, dengan senang hati aku memberitahumu bahwa kamu telah berhasil membuat marah Raja Iblis ini. Raja Iblis berkata dengan sinis sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak. Niat membunuhnya yang mengerikan meletus seperti semburan gunung yang menyebar dengan ganas. Setiap sudut benua bisa merasakan niat membunuh yang menggetarkan jiwa dari Raja Iblis. Melihat Raja Iblis yang ganas, Feng Wuchen menyeringai. Begitukah? Saya mendengar bahwa kemarahan dapat meningkatkan kekuatan seseorang sedikit. Saya ingin tahu seberapa banyak Anda dapat meningkatkannya. Enyahlah. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Raja Iblis meraung dengan marah saat ki yang menakutkan meledak. Dengan suara ledakan, Feng Wuchen terlempar. Apakah kamu marah? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak memiliki kekurangan apapun. Mulut Feng Wuchen melengkung berbahaya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Feng Wuchen ingin membuat marah Raja Iblis. Semakin marah dia, semakin mudah baginya untuk mengungkapkan kekurangannya. Raja Iblis memiliki tubuh abadi, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Selain itu, dia memiliki jumlah energi yang tidak ada habisnya, jadi Feng Wuchen harus berusaha sekuat tenaga. Seni Iblis. Kesurupan setan. Setan. Berdengung. Raja Iblis yang marah tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki hitam yang aneh. Matanya bersinar dengan cahaya merah dan auranya menjadi sangat mengamuk. Kekuatan jahat membubung ke awan dan menutupi seluruh kehampaan. Kekuatan Raja Iblis masih bisa meningkat. Bai Li Yu Feng menjadi pucat karena ketakutan. Dalam keadaan Iblis, kekuatan Raja Iblis telah meningkat. Ini sangat menakutkan dan mengamuk. Ini adalah keadaan yang benar-benar tidak rasional. Sangat menakutkan. Long Tianzan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Raja Iblis. Feng Wuchen telah membuat marah Raja Iblis. Itu bukan hal yang baik. Ling Muyun sedikit khawatir. Saudara Feng pasti bisa mengalahkan Raja Iblis. Ling Xiao berkata dengan tegas. Dia tidak pernah ragu. Ledakan. Raja Iblis yang di Iblis mengeluarkan tombak panjang yang memancarkan cahaya biru redup. Itu juga merupakan artefak dewa, tapi itu hanya senjata tingkat delapan. Mata merahnya menyapu ke arah Feng Wuchen. Raja Iblis menginjak kehampaan dan menembak seperti kilat. Auranya yang melonjak mengguncang langit dan bumi. Inilah kekuatanmu yang sebenarnya. Bukan. Feng Wuchen mencibir. Tidak mau kalah, dia bergegas keluar dengan pedang dewa naga di tangannya. Niat pedang destruktif tersapu, dan auranya yang meluap tidak kalah dengan Raja Iblis. Ding. 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 Pertempuran sengit terjadi sekali lagi. Ini adalah kondisi terkuat Feng Wuchen dan Raja Iblis. Di atas kekosongan, artefak ilahi bentrok dengan keras. Percikan api keluar dari tumbukan emas dan besi. Cahaya kemasan dan cahaya hitam berkedip terus-menerus. Riak energi menyebar ke segala arah seperti tsunami. Pertarungan antara ahli terkuat di benua itu telah menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Meneguk. Para penggarap yang menyaksikan pertempuran, termasuk para iblis, semuanya merasa ngeri. Sama sekali tidak ada ekspresi lain di wajah mereka. Boom. 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 Ding. Ding. Dalam pertarungan antara Feng Wuchen dan Raja Iblis, keduanya hanya menyerang dan tidak bertahan. Mereka telah mengubah pertahanan menjadi serangan. Gerakan tombak panjang dan pedang dewa telah mencapai kesempurnaan. Setiap kali mereka bentrok, mereka akan mengeluarkan energi destruktif. Energi destruktif menyebar ke seluruh penjuru benua. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Desir. 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 Boom. 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 Garis-garis cahaya pedang yang merusak berbenturan dengan cahaya tombak. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung secara langsung. Cahaya ledakan berkelap-kelip di kehampaan yang gelap. Pertarungan sengit sampai mati berlangsung selama beberapa menit. Keduanya terluka. Gerakan kuat apa lagi yang kamu punya. Jangan ragu untuk menggunakannya. Feng Wuchen berteriak. Energi mengerikan berkumpul di tangan kirinya. Feng Wuchen kemudian berteriak. Telapak tangan dewa naga penghancur. Seni iblis. Telapak tangan asura 10 ribu jiwa. Raja iblis meraung dan juga meledakkan telapak tangannya. Angin palem yang merusak itu seperti badai kematian. Serangan itu sangat dahsyat dan dapat menghancurkan segalanya. Gemuruh. Off. Off. Energi destruktif dari tabrakan tersebut menyebabkan Feng Wuchen dan Raja Iblis muntah darah. Cedera mereka berangsur-angsur memburuk. Meskipun Feng Wuchen memiliki pertahanan yang super kuat, pada akhirnya dia tidak dapat menahannya. Kekuatan tabrakan telah melampaui batas yang bisa dia tanggung. Feng Wuchen, Raja Iblis ini memiliki tubuh yang abadi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Raja Iblis meraung dengan gila. Dia menyalurkan energinya ke Sky Demon Spear lagi. Aura yang melonjak-melonjak dengan gila-gilaan. Raja Iblis memiliki tubuh abadi dan sama sekali tidak takut pada Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tubuh yang abadi tidak berarti kamu benar-benar abadi. Membual yang tidak tahu malu. Raja Iblis meraung. Seni Iblis. Pembantaian setan langit. Desir. Berdengung. Sky Demon Spear melambai terus-menerus. Cahaya tombak hitam besar menerobos udara. Ia tak terhentikan dan kejam saat ia bergegas menuju Feng Wuchen. Seni pedang pemadam jiwa. Memadamkan jiwa dan dewa hantu yang menangis. Ekspresi Feng Wuchen berubah serius. Dia menyalurkan seluruh kekuatan surgawi-daw surgawinya ke dalam pedang dewa naga. Akhirnya, dia meraung dan mengayunkan pedangnya. Ia memiliki kekuatan untuk melenyapkan pasukan. Cahaya pedang emas besar menerangi seluruh ruang gelap. Itu seperti pedang dewa. Itu sangat merusak dan menakutkan. Gemuruh. Of. Hah. Di bawah pandangan ketakutan semua orang, cahaya pedang besar dan cahaya tombak bertabrakan dengan keras. Tabrakan itu menyebabkan suara gemuruh bergema di seluruh benua. Energi ledakan menyebabkan Feng Wuchen dan Raja Iblis memuntahkan darah lagi saat mereka dikirim terbang. Namun dalam sekejap mata, mereka diliputi oleh riak energi destruktif. Riak energi menyebar hingga seratus ribu kaki jauhnya. Area yang dicakupnya sangat mengejutkan. Long Tianzan dan yang lainnya di dekat kuil Kaisar Timur sangat ketakutan oleh energi destruktif di langit sehingga mereka tidak dapat berbicara. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen, bukankah tubuh fisikmu sangat kuat? Apakah kamu tidak memiliki ilusi jiwa naga Gadvin untuk melindungimu? Bagaimana Anda bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Raja Iblis Meraung. 1066. Deng? Dengungan. Kehampaan bergetar hebat, dan semua wilayah utama di benua itu hancur. Retakan tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan tsunami mengerikan melanda wilayah laut, tanpa ampun menghancurkan benua itu. Gunung-gunung yang megah, istana-istana megah, dan sungai-sungai yang megah semuanya hancur, dan banyak sekali makhluk yang mati secara tragis. Benua itu tidak dapat dikenali lagi. Pertempuran antara Feng Wuchen dan Raja Iblis mengendalikan kehidupan banyak pembudidaya di benua itu. Di atas kehampaan, riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, dan ruang gelap secara bertahap mendapatkan kembali kecerahannya. Sosok buram Feng Wuchen dan Raja Iblis berangsur-angsur menjadi jelas di mata semua orang. Setelah bentrokan gila-gilaan, aura Feng Wuchen dan Raja Iblis melemah drastis, dan luka mereka tidak ringan. Wajah mereka agak pucat. Untungnya, ada perlindungan ilusi jiwa naga dewa iblis. Jika tidak, luka Feng Wuchen akan lebih serius daripada luka Raja Iblis. Dalam kondisi terkuatnya, keduanya bisa dikatakan berimbang. Cedera Feng Wuchen dan Raja Iblis semakin parah, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Peluang kita ada di sini. Ria berpakaian hitam itu diam-diam mencibir. Pikirkan cara untuk merebut darah inti Kaisar Kerajaan Timur. Suara lelaki tua itu bergema di benak lelaki berpakaian hitam itu. Apakah kamu mengirimku ke kematianku? Long Tianzan dan yang lainnya bukanlah dekorasi. Jika Anda ingin mengambil darah esensi Kaisar Kerajaan Timur, Anda harus melakukannya sendiri. Ria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Saya akan berbagi setengah dari darah esensi dengan Anda, dan itu pasti akan membantu Anda menerobos transformasi ketiga. Suara lelaki tua itu bergema. Setuju. Jika kamu berani menipuku, kami akan bertarung sampai mati. Ria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Perhatian semua orang terfokus pada kehampaan, dan tidak ada yang menyadari keberadaan Ria berpakaian hitam itu. Raja Iblis menggunakan ibu jarinya untuk menyeka darah di sudut mulutnya, lalu menjelatnya dengan lidahnya. Dia tertawa jahat, Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Raja Iblis hari ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Seni abadi, seni ilahi generasi, Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, dan luka Feng Wuchen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah artefak ilahi yang sangat kuat. Mengkonsumsi energi untuk memulihkan lukamu, berapa banyak energi yang tersisa. Jadi bagaimana jika dia pulih dari lukanya? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghancurkan Raja Iblis ini? Raja Iblis berkata dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Saya sudah mengatakan bahwa tubuh abadi belum tentu abadi. Anda akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan serangkaian lampu emas menyala dan berputar di sekitar Feng Wuchen. Ketika cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, yang muncul di depan mata semua orang adalah serangkaian Rune. Ada lebih dari seratus lapisan, dan semuanya padat, menyelaukan mata semua orang. Rune, Raja Iblis sedikit terkejut. Jumlah Rune mengejutkannya. Rune tingkat abadi, seratus ribu. Seru Yun Yuzi kaget. Matanya hampir keluar dari rongganya. Hai. Kata-kata Yun Yuzi membuat semua orang terkesiap neri. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di sana, sebenarnya ada seratus ribu Rune tingkat abadi. Jumlahnya begitu besar sehingga Long Tianzan berkeringat dingin karena ketakutan. Semua seratus ribu Rune adalah Rune tingkat abadi, bukan Rune tingkat bumi. Tiga puluh ribu Rune tingkat bumi milik Yun Yuzi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seratus ribu Rune tingkat abadi milik Feng Wuchen. Aku tidak menyangka ketua istana telah menyiapkan begitu banyak Rune tingkat abadi. Jika semuanya meledak pada saat yang sama, seberapa mengerikankah itu? Ye Tianwei menelan ludahnya dengan ngeri saat tubuhnya bergetar. Aku, aku tidak salah lihat, kan? Setan darah tercengang. Dia takut konyol. Satu. Seratus ribu, tiga jiwa ras iblis, Moki, dan yang lainnya menjadi kaku karena ketakutan. Biasanya, senang melihat selusin Rune tingkat abadi, tetapi Feng Wuchen memiliki seratus ribu Rune. Ini cukup membuat mereka takut sampai mati. Seratus ribu Rune tingkat abadi membuat semua orang takut. Melihat Raja Iblis yang tertegun, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Menurutmu apa yang akan terjadi jika kekuatan seratus ribu Rune tingkat abadi mengenaimu? Apakah kamu punya kesempatan? Raja Iblis menjawab dengan sengit, wajahnya berubah. Kamu tidak berani mencoba meskipun kamu memiliki tubuh yang abadi. Wajah pucat Feng Wuchen menunjukkan senyuman jahat yang misterius. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, penjara jiwa naga. Menurutmu, hukuman penjara saja bisa menjebakku. Raja Iblis berkata dengan nada menghina. Aku tidak bermaksud menjebakmu. Aku hanya ingin mengulur waktu. Feng Wuchen mencibir. Kemudian dia menggunakan teleportasi dan menghilang bersama dengan seratus ribu prasasti tingkat surgawi. Detik berikutnya, seratus ribu Rune tingkat abadi mengelilingi Raja Iblis, menyegelnya sepenuhnya. Tidak masuk akal, Raja Iblis sangat marah. Dia tidak berani meremehkan seratus ribu Rune tingkat abadi. Meledak. Feng Wuchen membentuk jari pedang dan berteriak, meledakkan Rune tingkat abadi. Penghalang setan surgawi, Raja Iblis yang panik menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk penghalang. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di bawah kendali Feng Wuchen, seratus ribu Rune tingkat abadi meledak satu demi satu. Riak energi destruktif menyebabkan kekosongan kembali runtuh. Seratus ribu Rune tingkat abadi meledak. Energinya sangat menakutkan dan pemandangannya secara visual mengejutkan. Tuan Raja Iblis, Blut Dimendan ketiga jiwa itu ketakutan. Mereka takut Raja Iblis akan dikalahkan. Siapapun yang melihatnya pasti merasa takut. Tidak ada yang tahu apakah Raja Iblis dapat menahan energi seratus ribu Rune tingkat abadi. Ledakan yang menggemparkan bumi itu berlangsung selama lima menit. Telinga semua orang berdengung dan kehilangan indera pendengaran karena rasa sakit yang menusuk. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Dia masih hidup, tapi auranya sudah melemah. Tubuh Raja Iblis mungkin sekuat milikku. Feng Wuchen mengerutkan kening. Seratus ribu Rune tingkat abadi hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Raja Iblis bertanya dengan dingin. Embusan angin bertiup, menyebarkan riak energi. Sosok Raja Iblis muncul di depan semua orang. Raja Iblis masih hidup, dia belum mati. Seseorang berteriak ngeri. Seratus ribu Rune tingkat abadi tidak bisa membunuhnya. Liu Qingyang berkata dengan ngeri. Monster macam apa dia? Apakah dia benar-benar memiliki tubuh abadi? Semua orang memandang Raja Iblis dengan tidak percaya. Seratus ribu Rune tingkat abadi pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Iblis, kata Feng Tianhun dengan linglung. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Ledakan seratus ribu Rune tingkat abadi telah menyeberburuk luka Raja Iblis, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, ras Iblis mulai bersorak kegirangan. Mereka sangat bersemangat. Feng Wuchen, seni abadi apalagi yang kamu miliki. Gunakanlah. Raja Iblis ini ingin melihat matamu dipenuhi dengan keputus asaan, kata Raja Iblis dengan dingin. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata merahnya. Kebetulan sekali. Aku benar-benar punya. Feng Wuchen berkata dengan sengit. 1067. Tiga kali lipat kekuatannya. Raja Iblis sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya. Jika itu benar, kekuatan tiga kali lipat sudah cukup untuk membuat Raja Iblis waspada. Kekuatan Feng Wuchen saat ini cukup untuk bersaing dengan Raja Iblis. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan tiga kali lipat, Raja Iblis pasti bukan tandingannya. Melihat Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi surgawinya dan sepertinya tidak menggertak, ekspresi Raja Iblis menjadi lebih serius. Tuan Raja Iblis, Pagoda Kiankun Feng Wuchen memiliki kekuatan serangan tiga kali lipat. Blue Demon berteriak dengan panik. Tiga kali kekuatan serangannya, Raja Iblis mengerutkan kening dan memandang Feng Wuchen dengan serius. Para ahli ras Iblis merasa khawatir, namun para anggota aliansi Dewa Naga penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh Feng Wuchen dan membubung ke langit. Aurannya melonjak dan menakutkan. Pagoda alam semesta sembilan lapisan berubah menjadi pagoda emas raksasa yang tingginya puluhan ribu meter. Pagoda emas yang sangat besar membuat orang merasa ketakutan dan terintimidasi. Saat Raja Iblis melihat pagoda itu, pupil matanya menyusut. Dia berkata dengan kaget, Artefak Ilahi Ling Susi. Ya Tuhan, bisakah pagoda Kiankun menjadi begitu besar? Liu Qingyang gemetar ketakutan. Matanya hampir keluar. Ini pertama kalinya aku melihat pagoda Kiankun yang begitu besar. Kekuatan ini sangat kuat. Kekuatan tiga kali lipat ditambah kekuatan penindasan jelas bukan masalah untuk menghadapi Raja Iblis. Yi Tianxing sangat bersemangat. Kakak Feng pasti akan menang. Miau Qingqing sangat percaya diri pada Feng Wuchen. Pagoda Kiankun sembilan lantai yang besar dan formasi susunan emas yang sangat besar terselubung, dengan paksa menekan Raja Iblis dan menekan budidayanya. Sungguh kekuatan penindasan yang mendominasi. Itu bisa menekan kultivasi saya. Raja Iblis terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan mengerikan dari pagoda Kiankun. Berdengung. Kekuatan Dewa Surgawi dituangkan ke dalam pagoda Sembilan Kosmos. Karena kekuatan Dewa, kekuatan penindasan pagoda semesta sangatlah kejam. Feng Wuchen segera menuangkan seluruh kekuatan Dewa Surgawi ke dalam pedang Dewa. Niat pedang meluap ke langit, dan energi cahaya pedang penghancur menyapu dengan ganas. Seni Pedang Pemadam Jiwa. Tebasan Surga Pemadam Jiwa. Dengan bantuan kekuatan pagoda semesta, Feng Wuchen mengeluarkan raungan yang keras. Kekuatan cahaya pedang yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, dan itu sangat merusak. Dengan pedang Dewa Naga di tangannya, Feng Wuchen tampaknya telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan saat auranya melonjak hebat. Kekuatanku meningkat begitu cepat. Tiga kali lipat kekuatannya. Kekuatannya benar-benar tiga kali lipat. Pagoda semesta benar-benar menakutkan. Semua orang ketakutan sekaligus gembira. Desir. Berdengung. Feng Wuchen memegang rat pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya tanpa ampun. Dengan ledakan sonik yang kuat, cahaya pedang emas besar menerobos langit dan bergegas menuju Raja Iblis dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ekspresi Raja Iblis sangat jelek. Ini jelas pertama kalinya dia melihat cahaya pedang yang begitu menakutkan. Feng Wuchen tidak menggertak. Kekuatan cahaya pedang ini memang memiliki kekuatan serangan tiga kali lipat. Gua darah. Raja Iblis meraung sambil mengatupkan kedua tangannya. Kekuatan jahat melonjak dengan ganas. Mendesis. Jauh tinggi di langit, retakan besar tiba-tiba terbuka. Setelah itu, terjadilah pemandangan yang mengerikan. Di dalam celah gelap gulita, Raja Iblis benar-benar menggeser gua darah besar itu. Gua darah yang besar itu seperti lautan darah. Itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Bau darah dan kebencian yang kental menggugah jiwa. Itu membuat semua orang takut. Gua darah yang besar mengeluarkan perasaan menakutkan di kehampaan yang gelap. Gua darah ras Iblis, Long Tianzan menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan gua darah sangat menakutkan. Matt Leopard mengerutkan kening saat ketakutan melintas di matanya. Apakah ini gua darah ras Iblis? Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan. Feng Wu Chen, Anda memiliki artefak ilahi Ling Suzi. Aku punya gua darah 10.000 tahun ras Iblis. Raja Iblis meraung saat sosoknya melintas ke dalam gua darah. Raja Iblis dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan mengerikan dari gua darah. Lautan darah yang sangat besar semuanya berada di bawah kendali Raja Iblis. 10.000 setan membantai surga. Raja Iblis meraung marah saat dia mengendalikan kekuatan seluruh gua darah. Lautan darah yang sangat besar mengembun menjadi binatang darah ras Iblis yang ganas. Pergi, Raja Iblis melambaikan tangannya, dan Bloodbeast bergegas keluar. Kekuatan Bloodbeast sangat menakutkan. Itu memadatkan kekuatan seluruh gua darah. Auranya sebanding dengan cahaya pedang Feng Wu Chen. Menghadapi kekuatan serangan Feng Wu Chen yang tiga kali lebih kuat, Raja Iblis mempertaruhkan seluruh gua darah. Gemuruh. Berdengung. Engah. Engah. Aura pedang yang menakutkan bertabrakan dengan Iblis darah dan meledak saat terkena benturan. Energi ledakan yang sangat mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ledakan, Feng Wu Chen dan Raja Iblis memuntahkan darah dan langsung tertelan oleh ledakan tersebut. Berlari, berlari, melihat energi destruktif menyebar ke arah mereka, semua orang panik dan mundur dengan cepat. Hujan darah turun dari langit dan merusak bumi. Kebencian yang kuat memenuhi udara seolah-olah benua itu telah berubah menjadi neraka. Kekosongan dalam jarak ratusan ribu kaki ditutupi oleh riak energi destruktif. Di dalam riak energi yang menakutkan, situasi Feng Wu Chen dan Raja Iblis tidak diketahui, tetapi mereka pasti terluka parah. Beberapa menit kemudian, saat riak energi menghilang, Feng Wu Chen, yang telah memadatkan ilusi jiwa naga dewa iblis, dan Raja Iblis, yang telah memadatkan penghalang iblis surgawi, perlahan muncul di kehampaan. Ilusi jiwa naga dewa iblis dan penghalang iblis surgawi hancur. Mereka tidak dapat menahan benturan yang begitu mengerikan. Feng Wu Chen dan Raja Iblis terluka parah. Wajah mereka pucat, dan dada mereka terasa berat. Tuan Raja Iblis, Blood Demon dan iblis lainnya panik. Raja Iblis terluka parah, dan auranya semakin melemah. Kesempatan kita ada di sini. Yan Long berteriak dengan percaya diri. Selama Raja Iblis jatuh, iblis lainnya tidak akan menjadi ancaman. Dua darah seharusnya menjadi kartu truf terakhirmu. Ini juga batasmu. Feng Wu Chen menyeringai jahat sambil menatap Raja Iblis. Ledakan. Menahan luka-lukanya, Feng Wu Chen memegang pedang dewa naga dan menembak. Dia tidak bermaksud memberi Raja Iblis kesempatan untuk bernapas. Kamu juga telah menggunakan lebih dari setengah kekuatanmu. Raja Iblis ini memiliki tubuh yang abadi. Orang yang pada akhirnya akan mati adalah kamu. Raja Iblis berkata dengan jahat sambil menembak. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen mencibir mengejek. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan dan menghilang secara misterius. Desir, 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 desir. Feng Wu Chen menggunakan transmisi instan secara berurutan. Dia berkeliling di sekitar Raja Iblis, sehingga menyulitkan Raja Iblis untuk menentukan lokasi Feng Wu Chen. Cincin Tahun Abadi Feng Wu Chen, yang sedang berteleportasi dengan cepat, tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan penguasa cincin Tahun. Kekuatan waktu meledak dari penguasa cincin Tahun tanpa syarat. Apa? Ekspresi Raja Iblis berubah. Dia berseru kaget, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan waktu? Raja Iblis yang ingin menghindar masih terjebak oleh kekuatan waktu. C. 1068 Cahaya keemasan melintas melewati leher Raja Iblis. Ekspresi Raja Iblis berubah, dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Seluruh dunia menjadi sangat sunyi, begitu sunyi hingga menakutkan. Ekspresi semua orang menegang. Mereka semua melihat cahaya keemasan melintas melewati leher Raja Iblis. Pada saat itu, Raja Iblis terjebak oleh kekuatan waktu dan tidak dapat menghindarinya. Semua orang menatap Raja Iblis tanpa berkedip. Mereka semua ingin tahu apakah pedang Feng Wuchen telah mengenai Raja Iblis. Raja Iblis memiliki tubuh abadi. Apa yang akan terjadi jika pedang Feng Wuchen mengenai dia? Seiring berjalannya waktu lagi, tanda berdarah muncul di leher Raja Iblis. Saat mereka melihat tanda berdarah, mata Long Tianzan dan yang lainnya melebar pada saat berdarah. Ekspresi mereka bersemangat dan gugup. Reaksi pertama semua orang adalah bertanya-tanya apakah Raja Iblis akan mati. Tuan Raja Iblis, Blood Demon dan ketiga jiwa itu ketakutan. Tubuh mereka gemetar. Para ahli ras Iblis langsung merasa seperti mereka telah jatuh ke neraka. Tuan Raja Iblis memiliki tubuh yang abadi. Feng Wuchen tidak bisa membunuh Raja Iblis. Penatu Amo Feng meyakinkan dirinya sendiri, tetapi kepanikan di wajahnya telah mengkhianatinya. Jauh di langit, Feng Wuchen mengayunkan pedang Dewa Naga. Darah di pedang beterbangan, dan dia perlahan berbalik untuk melihat Raja Iblis dengan senyuman dingin. Wajah kaku Raja Iblis menunjukkan senyuman sinis. Dia memandang Feng Wuchen dengan dingin dan berkata, Apakah aku mengecewakanmu? Raja Iblis ini memiliki tubuh abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Raja Iblis mengusapkan ibu jarinya pada tanda berdarah di leher Raja Iblis, menyeka darahnya. Dia melanjutkan dengan senyuman sinis, ini adalah metode pembunuhan yang biasa kamu lakukan, kan? Pedang yang menusuk tenggorokan memang bisa membunuh musuh secara instan. Sayangnya, lawanmu adalah Raja Iblis ini. Melihat Raja Iblis yang senang, Feng Wuchen mencibir, Baiklah, berhentilah memamerkan tubuh abadimu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Bahkan jika kamu tidak kesal, aku kesal. Aku tidak tuli. Aku tahu kamu mempunyai tubuh abadi. Saat dia berbicara, Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, dengan ekspresi lucu di wajahnya saat dia bertanya, tahukah kamu hal apa yang paling menakutkan tentang Dewa Naga Jahat? Dewa Naga Jahat, Raja Iblis sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Feng Wuchen dan agak terkejut. Poin terkuat Dewa Naga Jahat bukanlah kekuatannya, juga bukan alkimianya, tapi formasinya. Feng Wuchen sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Himpunan. Raja Iblis menjadi semakin bingung dengan apa yang dibicarakan Feng Wuchen, tetapi sedikit kegelisahan mulai muncul di hatinya. Ketika Feng Wuchen berada lebih dari 10 meter dari Raja Iblis, dia berhenti dan menikam Pedang Dewa Naga ke dalam kekosongan di bawah kakinya. Ding! Berdengung! Ujung Pedang Dewa Naga sepertinya bertabrakan dengan sesuatu, dan suara tajam terdengar. Segera setelah itu, pola susunan emas berukuran puluhan meter muncul dari udara tipis, memancarkan kekuatan mengerikan yang mengguncang kehampaan. Diagram susunannya sangat mendalam, dan mereka yang tidak tahu apapun tentang susunan tidak akan bisa memahaminya sama sekali. Posisi Raja Iblis kebetulan berada di tengah barisan. Raja Iblis benar-benar terjebak oleh susunan itu dan tidak bisa bergerak. Kekuatan yang menakutkan dengan kuat menekannya. Tidak baik, Tuan Raja Iblis terjebak oleh barisan. Blut di mendan yang lainnya menjadi semakin panik, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Kamu ingin menyegel Raja Iblis ini? Merasakan kemunculan susunannya, Raja Iblis bertanya dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu kapan Feng Wuchen mengatur susunannya, Raja Iblis tidak peduli. Feng Wuchen mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya. Dia mencibir, ini adalah susunan pembunuh Dewa Naga Jahat yang paling kuat. Ini disebut arai pembunuh Iblis. Ini adalah susunan pembunuh yang dikembangkan secara khusus untuk membunuhmu, bukan menyegelmu. Bukankah menyegelmu terlalu mudah bagimu? Anda, Raja Iblis sangat marah, dan daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa Feng Wuchen telah memilih nama secara acak. Raja Iblis memelototi Feng Wuchen dan berkata dengan sinis, sebuah susunan belaka, Raja Iblis ini bahkan tidak menaruhnya di matanya. Apakah begitu? Feng Wuchen tersenyum jahat, memandang Raja Iblis dengan bercanda. Arrai Dewa Penyucian, Long Tianzan mengenali susunan yang muncul di kehampaan pada pandangan pertama. Susunan pembunuh terkuat Dewa Naga Jahat. Aku tidak menyangka Feng Wuchen juga bisa mengatur susunan ini. Mata Long Tianzan berkilat kaget. Para petinggi ras naga dan ras raksasa semuanya berteriak kaget. Mereka dengan jelas mengenali susunan ini. Dewa Naga Jahat mengandalkan susunan ini untuk membunuh ahli puncak yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan banyak ahli merasa sangat khawatir. Sekarang, Feng Wuchen, yang memiliki warisan Dewa Naga Jahat, mampu membangunkan barisan pembunuh yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Kekuatan Arrai Dewa Penyucian sangat menakutkan. Bahkan Raja Iblis yang terluka para akan kesulitan membuka segelnya. Arrai pembunuh Iblis diaktifkan oleh energi ilahiku, dan itu bisa menekan kekuatanmu secara paksa. Ada juga menarakiankun yang menekanmu. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya, ejek Feng Wuchen. Terus, bahkan jika kamu memenggal kepalaku, aku tetap tidak akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa memusnahkanku, kata Raja Iblis dengan percaya diri. Dia tidak sedikit pun khawatir. Peng! Sambil berpikir, Feng Wuchen mengaktifkan api hitam. Dengan ledakan yang teredam, gumpalan api hitam menyala di telapak tangan Feng Wuchen. Qi yang sangat dingin menyebar. Api hitam, ekspresi Raja Iblis berubah total. Api hitam adalah api terkuat di dunia. Aku ingin tahu apakah tubuh abadimu bisa menahannya. Feng Wuchen mencibir dan menuangkan api hitam ke dalam susunan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, api hitam menyala di susunannya. Bajingan, mengutuk Raja Iblis. Dia mulai panik. Melahap. Feng Wuchen meraum dan mengendalikan api hitam untuk secara paksa memasuki tubuh Raja Iblis. Kamu ingin melahap kekuatanku? Ekspresi Raja Iblis berubah total. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, dasar bajingan. Hentikan. Saya hanya mengambil kembali kekuatan primordial saya dan mengambil sejumlah kompensasi. Feng Wuchen mencibir dan dengan panik melahap kekuatan primordial di tubuh Raja Iblis. Raja Iblis sangat marah dan secara paksa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Raja Iblis tidak berdaya untuk melawan penindasan kekuatan surgawi-dau-surgawi dan pagoda semesta. Ah! Raja Iblis menjerit kesakitan. Perlawanannya yang putus asa juga tidak berguna. Tidak ada gunanya. Kamu terluka parah. Bahkan jika kamu tidak dapat menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tidak dapat menggunakannya. Feng Wuchen mencibir. Tuan Raja Iblis. Melihat Raja Iblis berteriak kesakitan, para Iblis panik. Kakak Feng, bunuh dia. Liu Qingyang meraum kegirangan. Bunuh Raja Iblis. Bunuh Raja Iblis. Aliansi Dewa Naga dan berbagai kekuatan besar meraum dengan marah, melampiaskan semua keluhan, kemarahan, dan kebencian yang telah mereka tekan begitu lama. Saat Feng Wuchen dengan paksa melahap kekuatan primordial di tubuh Raja Iblis, aura Raja Iblis menjadi semakin lemah. Setan-setan itu menjadi semakin panik dan bahkan mulai putus asa. 1069. Raungan kesakitan dan kemarahan Raja Iblis membuat para Iblis kehilangan semua harapan. Sudah berakhir, Raja Iblis bukan tandingan Feng Wuchen. Perlombaan Iblis telah selesai. Tuan Raja Iblis, hancurkan formasi dan keluar. Tanpa Raja Iblis, ras Iblis tidak akan ada lagi. Para ahli demon race meraum ketakutan. Feng Wuchen, hentikan, blood demon meraum ketakutan. Dia ingin menyerang, tapi dia tidak berdaya. Apalagi dia sudah terluka parah. Jika kamu tidak ingin mati, lakukanlah sekarang. Hentikan Feng Wuchen. Mo Tianjin meraum cemas. Dia tahu dengan jelas apa yang akan terjadi jika Raja Iblis dikalahkan. Oleh karena itu, dia harus menghentikan Feng Wuchen apapun yang terjadi. Para ahli ras Iblis ketakutan, tetapi mereka tidak ingin mati. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Mengaum. Pada saat ini, Auman naga yang menggemparkan bumi terdengar. Itu dipenuhi dengan pencegahan. Aura yang luar biasa membuat para Iblis ketakutan. Siapapun yang berani menyerang, aku akan membunuhnya sekarang. Long Tianzan berkata dengan dingin. Tatapannya yang menakutkan menyapu seluruh Iblis. Dia menekan seluruh dimenrace dengan kekuatannya sendiri. Panjang Tianzan. Setan darah mengertakkan giginya. Wajahnya galak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berengsek. Hentikan. Raja Iblis meraum dengan ganas. Dia melawan sekuat tenaga, tapi dia tidak tahan lagi. Berhenti. Huff. Raja Iblis, kamu tidak menyangka akan dikalahkan olehku, kan? Anda mungkin tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya menjadi galak lagi. Ah. Ceritan Raja Iblis tidak pernah berhenti. Kegilaan melahap Feng Wuchen menyebabkan aura Raja Iblis menjadi semakin lemah. Saudara Feng, habiskan semua energi Raja Iblis. Liu Qingyang meraum. Itu benar. Tanpa energi, meskipun dia memiliki tubuh abadi, saya akan melihat bagaimana dia dapat bertahan hidup setelah mengubahnya menjadi abu. Ye Tianwei meraum dengan tatapan galak. Raja Iblis dikalahkan. Long Tianzan dan yang lainnya menghela nafas lega. Bencana di benua itu akhirnya berakhir. Melahap energi kuno dengan bersih, aura Feng Wuchen langsung menguat sedikit. Tingkat kultivasinya kemungkinan besar sudah setengah kaki memasuki alam dewa sejati. Ki Raja Iblis sudah sangat lemah. Dia sudah terluka parah, dan sekarang energinya telah dilahap dengan paksa. Kondisi Raja Iblis semakin memburuk. Pada saat ini, bahkan jika Raja Iblis memiliki tubuh abadi, dia tidak akan mampu menahan nyala api hitam yang mengerikan. Feng Wuchen, suatu hari nanti, Raja Iblis ini akan membuatmu berharap kamu mati. Raja Iblis yang lemah memelototi Feng Wuchen dan meraum. Satu hari, Feng Wuchen mencibir dan berkata, kamu tidak akan mengalami hari itu. Apa yang disebut tubuh abadimu hanyalah kutukan jiwa dari ras iblis. Bagiku, kamu tidak berbeda dari orang biasa. Saat dia berbicara, Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan jiwanya yang kuat dan berjalan menuju Raja Iblis selangkah demi selangkah. Feng Wuchen, Raja Iblis dengan marah menatap Feng Wuchen, matanya yang dingin dan merah tua dipenuhi kebencian dan kebencian. Bang! Feng Wuchen tidak segan-segan menamparkan bagian atas kepala Raja Iblis. Dengan ledakan yang teredam, kekuatan jiwa yang kejam dan menakutkan dengan panik mengalir ke tubuh Raja Iblis. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup setelah aku menghancurkan kutukan jiwa di tubuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ah! Raja Iblis mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Garis-garis hitam muncul di wajah Raja Iblis. Ini adalah tanda-tanda kutukan. Tuan Raja Iblis, para iblis memandang Raja Iblis yang tersiksa dengan ngeri. Perasaan tidak berdaya membuat mereka merasa lebih buruk daripada kematian. Berhentilah berteriak. Kalian para iblis telah kehilangan momentum. Dengan patuh menunggu kematian, Liu Qing yang tiba-tiba meraung ke arah setan-setan itu. Feng Wuchen, jika kamu tidak berhenti, pelindung ini akan membuatmu menyesal. Pelindung ini mengendalikan kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Blood Demon meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Mendengar ini, Feng Wuchen menatap dingin ke arah Blood Demon di kejauhan dan berkata dengan dingin, Blood Demon, kamu punya nyali untuk mengancamku. Aku ingin membunuh Raja Iblis terlebih dahulu sebelum berurusan dengan kalian. Karena kalian terburu-buru untuk mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan takasat mata yang menakutkan langsung mengendalikan Blood Demon. Feng Wuchen, hentikan, hentikan. Jika kamu membunuhku, mereka juga akan mati. Blood Demon berteriak ketakutan. Menghancurkan. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia sama sekali tidak terancam oleh Blood Demon. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Blood Demon menjadi abu di tempat tanpa usaha apapun. Ini akibat mengancamku. Siapa lagi yang mau mencoba? Feng Wuchen menatap Iblis itu dengan dingin. Tatapan menakutkan itu sangat menakutkan. Di depan Feng Wuchen, puncak transformasi kedua adalah yang lemah. Meneguk. Tiga jiwa Iblis, Moki, dan sisanya mundur ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas, dan tidak ada satupun yang berani bersuara. Blood Demon diubah menjadi abu oleh Feng Wuchen tanpa peringatan apapun. Siapa lagi yang berani mengancamnya? Raja Iblis, melihat bahwa kamu adalah ahli dari satu generasi, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ini adalah rasa hormatku terhadap yang kuat. Feng Wuchen perlahan menarik kembali tangannya. Tanda kutukan di wajah Raja Iblis telah menghilang. Kutukan jiwa di tubuhnya telah dihancurkan oleh Feng Wuchen. Tanpa kutukan jiwa, Raja Iblis telah kehilangan tubuh abadinya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan melepaskan arai dewa penyucian. Feng, Feng Wuchen, bahkan jika Raja Iblis ini mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Iblis yang lemah meraung. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak terbatas. Kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Bahkan tanpa aku, akan ada orang lain di benua ini yang akan berdiri untuk menghentikanmu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Ah, Raja Iblis meraung dan menyerang Feng Wuchen dengan panik. Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan jarinya. Saat dia bergerak, pedang energi emas turun dari langit dan menusuk punggung Raja Iblis tanpa ampun. Kemudian, itu menjatuhkan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis, setan-setan itu benar-benar putus asa. Mata mereka dipenuhi dengan kepasrahan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Pedang energi emas membawa Raja Iblis ke tanah. Dengan ledakan yang keras, terciptalah kawah yang sangat besar. Raja Iblis, ahli tak tertandingi di benua ini, telah jatuh. Aura Raja Iblis telah menghilang. Dia, dia sudah mati. Tuan Raja Iblis sudah mati. Setan kita sudah habis. Ini tidak mungkin. Raja Iblis memiliki tubuh abadi. Tidak mungkin dia mati. Setan-setan itu panik dan bingung. Di kawah besar, Feng Wuchen muncul begitu saja. Dia melihat Raja Iblis yang sudah mati. Dengan lambayan tangannya, mayat Raja Iblis perlahan berubah menjadi abu. Raja Iblis sudah mati. Sampaikan perintahku. Basmi semua Iblis di benua ini dan selamatkan para penggarap yang terperangkap di lautan penderitaan. Perintah Feng Wuchen. Sesuai perintahmu, ketua aliansi. Teriak para anggota aliansi Dewa Naga dengan penuh semangat. Berlari. Segera kembali ke suku Iblis. Tiga jiwa suku Iblis berteriak ngeri. Para ahli suku Iblis melarikan diri dengan panik. 1070. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sosok Long Tianzan langsung muncul dan menghalangi jalan tiga jiwa ras Iblis. Panjang Tianzan. Tiga jiwa ras Iblis ketakutan. Sudah waktunya kalian semua mati. Long Tianzan berteriak dengan dingin dan menembak dengan ganas. Ledakan. Berdengung. Kecepatan Long Tianzan sangat menakutkan. Ketika tinjunya mendarat di tubuh Mo Yun, kekuatan mengerikan mengubah Mo Yun menjadi awan kabut darah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Off. Macan tutul gila tidak berkata apa-apa dan menyerang Mo Tianjin sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Aduh. Ledakan. Matt Leopard melintas lagi dan muncul di depan Mo Tianjin dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan mengubah Mo Tianjin menjadi debu. Semua ras Iblis harus mati. Membunuh mereka semua. Feng Tianhun, Ling Mu Yun dan para ahli top dari alam surgawi seratus mil semuanya menyerang dan memulai pembantaian. Mo Qi, Mo Feng dan ahli ras Iblis lainnya dibunuh satu demi satu tanpa perlawanan apapun. Ras Iblis telah menginvasi benua itu dan membunuh manusia di benua itu. Tindakan mereka sangat keterlaluan. Sekarang setelah mereka memulai serangan balik, mereka melampiaskan semua keluhan dan kebencian di hati mereka. Hmm. Feng Wuchen, yang baru saja menggunakan seni ilahi generasi untuk pulih dari luka-lukanya, tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah istana ilahi Kaisar Timur. Aura darah esensi telah menghilang. Feng Wuchen terkejut dan segera pergi. Tidak baik, darah esensi Kaisar Kerajaan Timur telah diambil oleh orang lain. Ekspresi Yanlong berubah dan dia dengan cepat menghilang. Apa? Long Tianzan, Matt Leopard dan yang lainnya terkejut ketika mereka menoleh untuk melihat istana Kaisar Timur ilahi. Pada saat ini, aura darah esensi Kaisar Kerajaan Timur tidak terlihat. Sungguh licik, siapa yang berani mencuri darah esensi? Firesoul mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Macan tutul gila mengerutkan kening dan berkata, selama pertempuran antara Feng Wuchen dan Raja Iblis, energi ini sepenuhnya menutupi aura darah esensi. Selain itu, semua perhatian kami terfokus pada pertempuran antara Feng Wuchen dan Raja Iblis, jadi kami tidak menyadarinya. Siapa yang begitu berani? Anda sebenarnya berani mengambil kesempatan untuk mengambil darah esensi saya. Long Ken berkata dengan muram. Feng Wuchen melintas ke aula istana yang runtuh. Long Tianzan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di altar di aula utama, esensi darah telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan jejak sisa aura. Dia baru saja pergi. Long Tianzan mengerutkan kening. Aura ini telah mencapai ranah revolusi ketiga. Ini adalah aura asing. Orang ini seharusnya bersembunyi di benua ini selama bertahun-tahun. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, meski bangunannya kosong, dia masih bisa merasakan aura lemah. Peringkat ketiga, Long Tianzan dan yang lainnya terkejut. Di seluruh benua, selain Raja Iblis, Feng Wuchen, Long Tianzan, dan macan tutul liar, siapa lagi yang telah mencapai alam transformasi ketiga? Siapa itu? Firi Dragon mengerutkan kening, karena dia tidak bisa memahaminya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu siapa orang itu. Kekuatan orang ini mungkin setara dengan Raja Iblis. Dia tidak menunjukkan dirinya, tetapi diam-diam mencuri esensi darahnya. Sepertinya dia ingin menghancurkannya, sampai ke alam dewa sejati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Tian bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Mari kita singkirkan Raja Iblis dulu dan selamatkan kekuatan utama. Kita tidak tahu tentang esensi darah, jangan buang waktu. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, mereka tidak tahu sama sekali. Serangan balik besar-besaran telah menyebar ke tiga wilayah utama di benua itu. Blood Demon, tiga jiwa Raja Iblis, dan banyak ahli top lainnya terbunuh satu demi satu. Anggota Klan Raja Iblis yang tersisa bukanlah ancaman sama sekali. Ketika orang-orang yang diselamatkan mengetahui bahwa Raja Iblis telah dibunuh oleh Feng Wuchen, mereka dengan bersemangat bergabung dengan pasukan dan membunuh Klan Raja Iblis dengan sekuat tenaga, dengan liar melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka. Kemanapun pasukan besar benua itu lewat, Klan Raja Iblis yang telah menaklukkan benua itu semuanya terbunuh. Darah mengalir seperti sungai. Serangan balik yang hebat berlangsung selama setengah bulan sebelum Raja Iblis dimusnahkan sepenuhnya. Selain mereka yang terbunuh, para penggarap kekuatan utama lainnya semuanya diselamatkan. Perasaan terlahir kembali membuat banyak kultifator menangis karena bahagia. Mereka begitu gembira sehingga mereka berlutut dan bersujud, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen telah membunuh Raja Iblis, mereka menyadari bahwa yang menyelamatkan mereka adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen telah membunuh Raja Iblis, memerintahkan pembantaian Ras Iblis, dan menyelamatkan seluruh benua. Setelah itu, dia dipuji sebagai penyelamat benua oleh banyak orang. Long Tianzan, tiga binatang buas kuno, dan ahli lainnya pergi ke ruang Ras Iblis untuk melenyapkan semua kekuatan yang tersisa dan menghancurkan ruang Ras Iblis. Ras Iblis telah dimusnahkan dan lenyap sama sekali dari benua itu. Feng Wuchen juga telah menjadi ahli terkuat di benua ini. Melapor kepada guru, Ras Iblis telah dimusnahkan seluruhnya. Namun, tidak ada jejak Mo Tian. Dia pasti menyembunyikan dirinya sendiri. Suara hormat Yan Long terdengar. Putra Raja Iblis, Mo Tian. Feng Wuchen sedikit terkejut. Jelas sekali, dia sudah melupakan orang ini. Mo Tian, Liu Qing yang terkejut. Dia kemudian bereaksi dan berkata, itu benar. Saya benar-benar tidak menemukan bajingan itu. Saya tidak tahu di mana dia menyembunyikan dirinya. Ras Iblis telah dimusnahkan. Bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin tidak akan berani keluar. Ye Tian Wei mencibir dan tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Kita harus mencabut akarnya saat kita memotong rumput. Mo Tian memiliki garis keturunan ortodoks dari Ras Iblis. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, dia akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Berikan perintahnya. Lakukan yang terbaik untuk melacak keberadaan Mo Tian. Feng Wuchen memerintahkan. Selama dia adalah anggota Ras Iblis, tak satupun dari mereka akan dibiarkan hidup. Di ruang misterius tertentu. Sudah setengah bulan. Apakah sudah selesai? Pria berpakaian hitam itu mendesak dengan cemas. Apa yang terburu-buru? Pak tua bahkan lebih cemas darimu. Bagaimana segel Israel Tirk bisa dibuka dengan mudah? Seorang lelaki tua misterius memutar matanya. Kekuatan segelnya sudah melemah secara signifikan. Dalam tiga hari lagi, segelnya akan rusak. Orang tua itu melanjutkan. Bagaimana dengan kekuatan Raja Iblis? Jangan berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan dingin. Dia sepertinya curiga lelaki tua itu akan membakar jembatan setelah melintasinya. Raja Iblis. Orang tua itu berkata dengan nada meremehkan. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan membutuhkan pak tua untuk bergerak. Saya tidak menyangka Raja Iblis akan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Namun, ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan mayat Raja Iblis muncul di tanah. Pak tua memasang segelnya. Saat Raja Iblis terbunuh, roh esensinya diserap. Kamu akan mendapat bagian dari kekuatan Raja Iblis. Orang tua itu tertawa dan berkata. Dia membengkokkan tangannya seperti cakar dan mengeluarkan jejak energi ungu dari mayat Raja Iblis. Tria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Saya harap Anda menepati janji Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan bertarung sampai mati. Jangan khawatir. Orang tua itu tersenyum dan berkata. Ayahku sudah meninggal. Feng Wuchen membunuh ayahku. Ini tidak mungkin. Mustahil. Ayahku memiliki tubuh abadi, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Siapa sebenarnya kalian? Mengapa kamu menangkapku? Teriakan ketakutan dan marah tiba-tiba bergema. Teriakan ketakutan dan kemarahan itu berasal dari Mo Tian. Mo Tian terperangkap oleh suatu kekuatan, dan kepalanya ditutupi kain hitam. Tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Raja Iblis memang sudah mati. Dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Tria berpakaian hitam itu mencibir dan menurunkan kain hitam yang menutupi kepala Mo Tian. Terima kasih.